Intro Ya lo sobatku, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya Dan buat kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa Semoga dilancarkan sampai tiba-tiba waktu berbuka ya Kali ini kita akan membas demo Tron of Cell episode 49 yang tayang hari kamis ini Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episode-nya rilis tanggal 6 April 2023 Jadi, jika narasi dan video berbeda, mau dimaklumi ya Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Tron of Cell episode 49 ini yang tayang satu minggu sekali Oke, langsung aja kita ke ceritanya Gas Pada ending episode 48 sebelumnya Kita diperlihatkan pertarungan badas plus brutal Antara Hao Chen melawan Yang Wen Zhao Di bawah final kompetisi pemburu iblis Yang mana setelah menggunakan teknik pedang buatannya sendiri Yaitu pedang balas dendam cahaya Hao Chen pada akhirnya mengalahkan Yang Wen Zhao Dengan segera menunjukkan sikap respectnya Menyebabkan Yang Wen Zhao sepontan menyambutnya dengan hangat Saat ia merasa pertarungan ini sangat menyenangkan baginya Yang bahkan jenis kuil kesatria itu Juga memuji keterampilan buatan yang ditunjukkan Hao Chen Dengan merasakan peningkatan kemampuannya itu cukup fenomenal Dan tidak jauh berbeda dari Long Xing Yu Tetapi disini Yang Wen Zhao tampenya tidak mau kalah Dengan peningkatan kemampuan dari Hao Chen Saat dia berjanji akan membalas kekalahannya ini Di pertarungan perebutan tahta segel ilahi Kemudian pun segera terpancar Ketika dimulainya upacara penghargaan peringkat 3 besar Kompetisi seleksi pemburu iblis ke-666 Saat angkian selaku jubir paladin lainnya Mengucapkan terima kasihnya kepada Hao Chen Serta Yang Wen Zhao Yang telah menyajikan pertarungan bandas brutal Dan epic di babak puncak itu Dan setelah penghargaan itu Peringkat 3 besar pun diberikan keistimewaan Memilih salah satu dari ke-60 kontestan teratas Untuk dijadikan rekan tim pemburu iblis Saat Hao Chen selaku peringkat pertama Dipersilahkan angkian untuk terlebih dahulu Memilih rekan tim pemburu iblisnya Yang hal ini lantas membuat para kontestan lainnya pun menebak Bahwa Hao Chen sudah dipastikan Jelas memilih Chai Er Tetapi tanpa diduga dan tidak kita duga-duga Hao Chen secara mengejutkan Memilih Lin Xin Nah ini dia bocoran spoilernya Setelah Hao Chen secara mengejutkan Memilih Lin Xin sebagai rekan tim pemburu iblis Suara gemuruh di arena penonton pun segera terdengar Dengan keributan para kontestan Yang tidak menyangka Hao Chen memilih Lin Xin ketimbang Chai Er Yang bahkan pilihan Hao Chen ini pun Juga secara bersamaan menyebabkan tiga paladin Yaitu Han Qian, Ying Sui Peng Serta Lin Xin sepontan Berteriak sangat keras Saat Ying Sui Peng perlahan melangkah maju Dan melepaskan tekanan yang sangat besar ke arah Hao Chen Sembari memasak raut amarah di wajahnya Tetapi di sini Han Qian bergegas mengambil langkah maju untuk meraih bau Ying Sui Peng Serta menenangkannya saat dia menanyakan kepada Hao Chen yang ada di kejauhan Tentang dirinya yang kemungkinan melakukan kesalahan dalam pemilihan rekan tim pemburu iblis Akan tetapi Hao Chen yang mendengar ini Malah menunjukkan keseriusan di wajahnya Dengan mengatakan bahwa pilihannya ini tidak salah Dan dirinya benar-benar memilih Lin Xin sebagai rekan timnya Sehingga pada saat yang sama Mendengar perkataan Hao Chen yang tetap teguh dengan pendiriannya memilih Lin Xin Cair yang awalnya berdiri dengan tenang Tiba-tiba menjadi kaku dengan tatapan kosong di wajahnya Menyebabkannya sepotan mencengkram dengan arah tongkat bambu di tangannya Serta pada saat ini Yang dapat dia rasakan hanyalah pikirannya menjadi kosong Dan keenam indrahnya telah menghilang sepenuhnya Dengan diliputi hati yang hancur berkeping-keping Setelah mendengar kenyataan Bahwa Hao Chen lebih memilih Lin Xin ketimbang dirinya Yang hal ini pulantas membuatnya bertanya-tanya di dalam hatinya Tentang pemuda tampan yang dicintainya ini tidak memilih dirinya Menyebabkan kendali di tubuhnya kian menjadi liar Dan melihat kondisi tubuh Cair mulai tak terkendali Lin Xin dengan cemas berdiri di sisi wanita tunan netra itu Sembari terus memanggil namanya Dengan terus menjelaskan tentang alasan Hao Chen memilih Lin Xin Namun disini Cair tampannya tidak memperdulikan sama sekali penjelasan dari kakak Hao Chen itu Saat kemarin perlahan melonjak di wajahnya Menyebabkan dirinya kali ini tampak kehilangan jiwanya Serta bersamaan ketika kemarin perlahan melonjak di wajahnya Rasa badas yang sangat gila Langsung meledak dari dalam inti tubuhnya Menyebabkan lesin yang paling dekat dengannya Tanpa sadar terpental mundur Saat para pesaing yang melihat inipun Yang berada di sisi Cair Juga bergegas mundur sangat cepat ke segala arah Sehingga pada saat yang sama Setelah para pesaing ini mundur Tongkat bambu di tangan Cair Segera tenggelam di tanah Sampai-sampai hanya menyisakan pegangannya saja Diikuti dengan darah yang perlahan keluar dari mulutnya Saat kemarin yang membarat Terus melonjak di wajahnya Dengan kegilaan yang segera terpancar di wajahnya Tetapi pada saat yang sama Ketika kegilaan di wajah Cair ini kian parah Sosok kurus yang ternyata adalah Seng Yu tiba-tiba muncul di belakang Cair Dengan segera memegangi tubuhnya Serta bersamaan setelah kemunculannya Seng Yu mengatakan dengan teriakannya Bahwa dirinya akan menghabisi Hao Chen Saat Cair warna hitam Yang mengerikan tiba-tiba muncul di langit Dan segera menunjukkan kekuatan badasnya Dengan segera membukus seluruh panggung upacara Yang diselimuti sinar cahaya menjadi kegelapan Yang bahkan niat menghabis yang ditunjukkan Seng Yu ini pun Membuat wajah kenampaladin sepontan terkena mental Saat mereka bisa melihat Cair hitam yang tampak seperti pisau tajam Segera menutupi panggung upacara dalam sekejap Setelah cair hitam dari Seng Yu Sepentunya menutupi panggung upacara Pilar cair emas yang sebelumnya menyelimuti panggung upacara Tiba-tiba hancur lebur Menyebabkan pilar cair emas itu menghilang tanpa suara Serta bersamaan menghilangnya pilar cair emas itu Suara Seng Yu yang mengancam akan menghabisi Yang Hauhan Jika dirinya menghentikannya segera terdengar Dengan kemaran dan niat menghabis yang tak tertandingi Juga terbentuk di wajahnya Yang bahkan di belakangnya saat ini Muncullah sebuah bila pedang yang sangat besar Dengan aura badasnya Segera berdesir di sekelilingnya Tetapi pada saat ini Ketika kemunculan bila pedang besar itu Sebuah tata berukuran sangat besar Yang diselimuti cair emas segera terbentuk Saat di belakangnya didirikan permata yang tak terhitung jumlahnya Membentuk sebuah perisa yang menyilaukan di tengahnya Menyebabkan Seng Yu yang merasakan tekanan Tata cair emas ini sedikit terkena mental Di balik amaran yang terpancar saat ini di wajahnya Sehingga pada saat yang sama Setelah kemunculan tata besar yang diselimuti cair emas ini Sosok pria tua yang ternyata adalah Yang Hao Han Segera berdiri di depan tata besar itu Saat dia perlahan menenangkan Seng Yu Dan menyuruhnya untuk membiarkan Hao Chen Menjelaskan tentang semua masalah pilihannya terlebih dahulu Yang hal ini lantas membuat Seng Yu Yang mendengarnya pun tetap keke dengan tindakan brutalnya Tetapi disini Yang Hao Han terus menenangkannya Dengan menyuruhnya untuk menghentikan sikap brutal Plus kekanak-kanakannya itu Demi menjaga harga dan martabat ke enam aliansi kuil Di hadapan seluruh generasi muda masing-masing kuil Dan bersama setelah memerintahkan Seng Yu Aura tingkat tinggi dilepaskan dari tubuh Yang Hao Han Serta dengan lambayan tangannya Lingkaran cahaya kemasan membungkusnya dan juga Seng Yu Saat dia yang tidak ingin upacara penghargaan ini Mempengaruhi pesikis para generasi muda akibat masalah ini Memutus suara mereka berdua dari dunia luar Guna menyelesaikan masalah ini dengan berbicara empat mata Yang pada dasarnya setelah suara diredam Dan tubuh mereka berdua dibungkus lingkaran cahaya kemasan Seng Yu segera menatap Yang Hao Han dengan amarah di wajahnya Dengan memberitahukan bahwa Chai Er dipastikan terkena kerusakan mental Akibat ular dari Hao Chen Tetapi disini Yang Hao Han perlahan menenangkannya Dengan juga mengungkit masalah yang menimpa Yang Wenjo waktu itu Akibat ular dari Chai Er Yang menurutnya lebih parah daripada masalah ini Yang hal ini lantas membuat Seng Yu Yang mendengarnya pun terdiam sejenak Sebelum kebawelan terpancar lagi dari mulutnya Dengan merasa tindakan Hao Chen itu Mencoreng reputasi cicitnya yang posisinya sangat penting di kuil asasinnya Akan tetapi Yang Hao Han memang merasa kedudukan Chai Er Lebih penting di kuil asasin Namun ia merasa lebih penting lagi Kedudukan Hao Chen di kuil kesatriannya Saat dia memberitahu Seng Yu Bahwa Hao Chen merupakan sang putra cahaya Yang memiliki energi spiritual di atas rata-rata kuil kesatriannya Tidak berbeda jauh dari Chai Er Hal ini pun lantas membuat Seng Yu Yang mendengarnya pun terkejut terheran-heran Tetapi ia lagi-lagi tampak bodoh amat Tentang Hao Chen yang ternyata merupakan sang putra cahaya Saat dia masih tidak terima Atas perlakuan pemuda tampan itu kepada Chai Er Menyebabkannya pun pada akhirnya berjanji Jika masalah ini tidak kunjung selesai Ia akan mengancam mengakhiri hubungan yang selama ini terjalin Antara kuil asasinnya dan kuil kesatria Namun pada saat yang sama Baru saja Seng Yu mengucapkan janjinya ini Chai Er yang mendengar adu basut antara kakek buyutnya Dan Yang Hoan ini pun tiba-tiba tersadar dari kerasukannya Saat dengan kepucatan di wajahnya Ia perlahan berdiri di depan Seng Yu Sembari menyuruhnya untuk jangan melakukan tindakannya itu Sebab ia merasa semua masalah ini Hanya berkaitan antara dirinya dan Hao Chen Yang hal ini membuatnya menyuruh kakek buyutnya itu Untuk tidak perlu ikut campur dalam masalahnya ini Hal ini pun lantas membuat Seng Yu Yang mendengar pembelaan Chai Er terhadap Hao Chen Malah bertambah marah Akan tetapi Chai Er segera menggelengkan kepalanya Dan menjawab Hao Chen tidak melakukan kesalahan sebiji pun Saat ia merasa pemuda tampan ini Berat menentukan pilihannya Terlebih lagi hal ini menurutnya tidak ada sangkut pautnya Untuk meregangkan hubungan yang sudah lama terjalin Antara kuil asasinnya dan kuil kesatria Yang pada dasarnya Ketika Chai Er masih memberi pengertian kepada kakek buyutnya itu Pada saat ini di panggung upacara Hao Chen pelan mengeluarkan seberkas Chai Er di dalam tubuhnya Dengan tiba-tiba melompat ke arah Han Kian Dan tanpa merasa ragu segera berlutut di hadapannya Sembari meminta kepadanya satu permintaan Saat Han Kian yang mendengar ini pun Segera mengelar nafas Serta menanyakan kepada Hao Chen Tentang satu permintaannya itu Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen Segera mengutarakan permintaannya Dengan ingin menukar hadiah tungkus spiritualnya Yang berhasil didapatkannya setelah menyambat peringkat pertama kompetisi Dan meminta aliansi membiarkannya memilih rekan setim yang lain sebagai gantinya Dan mendengar permintaan dari Hao Chen Han Kian seponten terkejut terheran-heran Dengan merasa permintaan yang diutarakan Hao Chen ini sangat lucu dan tambah lucu Mengingat tungkus spiritual itu merupakan bari yang didamba-dambakan para pesaing Ketika menjuari kompetisi seleksi pemburu iblis Yang hal ini pun lantas membuatnya menanyakan sekali lagi kepada Hao Chen Apakah permintaannya itu hanya gurawannya saja Dan jikalau permintaan ini dikabungkan Ia juga menanyakan tentang salah satu orang lagi yang ingin dipilihnya Tetapi disini Hao Chen Tapa berpegang teguh dengan permintaannya itu Saat dia mengatakan dengan tegas Bahwa permintaannya ini tidak main-main Yang hal ini lantas membuatnya segera menyebutkan Salah satu rekan tim yang ingin dipilihnya lagi Yang ternyata Itu adalah Chai Er Yap-yap-yap Sampai disini saja Saya menyampaikan bocoran spoiler Tron of Cell episode 49 Yang baru tayang kamis ini Akhir kata saya ucapkan Bye-bye Bye-bye Terima kasih.